Komisi 2 DPR menetapkan tujuh komisioner terpilih KPU dan lima anggota bawastu periode 2022 hingga 2027. Penetapan dilakukan dengan voting pada hari Rabu hingga Kamis dini hari. Nama yang terpilih menjalani serangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hingga rapat internal pimpinan Komisi 2 DPR. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengunggapkan berdasarkan musyawara tujuh nama calon anggota KPU terpilih untuk diserahkan ke Presiden Jokowi Dodo. Berikut daftar nama Komisioner KPU 2022-2027. Yang pertama ada Betty Epsilon Idros. Kedua, Hasim Asyari. Yang ketiga, Muhammad Afifudin. Keempat, Persadaan Harahab. Kelima, Yulianto Sudrajad. Keenam, Idam Holik. Dan ketujuh, Agus Melas. Untuk diketahui, dari tujuh nama tersebut hanya satu pertahanan yang kembali terpilih yaitu Hashim Asyari. Sementara, Muhammad Afifudin merupakan anggota bawaslu periode sebelumnya. Untuk bawaslu, DPR memilih lima orang anggota. Lima orang yang terpilih ini juga sama persis dengan lima nama yang tersebar sehari sebelumnya. Berikut daftar nama anggota bawaslu periode 2022-2027. Yang pertama ada Loli Suhenti. Yang kedua, Puwadi. Yang ketiga, Rahmat Bagia. Yang keempat, Totok Haryono. Dan yang kelima, Herwin Jeffler Hilsa Malonda. Ada pun kelima nama itu terpilih setelah melalui fit and proper test bersama 10 nama calon anggota bawaslu lainnya. Setelah ini, kelima nama tersebut akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dilantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!